Seorang pria bernama Roni Krisno, warga desa Lintah Taum, Kecamata Pinoh Barat, Kabupaten Melawi meninggal dunia karena mengalami luka serius di sekujur tubuhnya Senin 18 April 2022. Meninggalnya pria tersebut diduga akibat penganiayaan dilakukan oleh oknum anggota TNI. Dugaan penganiayaan oleh oknum anggota TNI terhadap Roni Krisno terjadi saat ia bersama rekannya Paulus Rahmayadi melewati markas Kompi 642 Kompi A Nangapinoh sepulang dari pabrik hoki 899 sekitar pukul 00.10 waktu Indonesia Barat usai mencari informasi lawongan kerja di wilayah Kecamatan Melimbing. Saat melintasi depan markas Kompi 642 Kompi A Nangapinoh ada seorang anggota TNI melambaikan tangan sehingga pengendara mengurangi naju kendaraan. Namun seketika oknum TNI tersebut melempari batu ke arah pengendara. Merasa takut Roni Krisno dan rekannya memacu kendaraannya. Setelah itu terdapat dua orang anggota TNI melakukan pengejaran dan memepet kendaraan Roni dan Paulus sehingga membuat keduanya terjatuh dan terjadi pukulan dan pitingan. Korban atas nama Roni dibawa oleh oknum anggota TNI ke markas dan Paulus lari ke semak-semak menyelamatkan diri. Meski sempat dirawat akibat penganiayaan tersebut nyawa Roni Krisno tak terselamatkan. Pada Kamis 28 April 2022 Makam Almarhum kembali digali untuk dilakukan otopsi jenajah oleh dokter forensik untuk pengembangan kasus. Kasus ini juga sudah disampaikan pihak keluarga korban ke kantor CPM Melawi dan Komandan Korem 121 ABW. Pada 29 April 2022 pihak keluarga dan sejumlah tokoh daya juga menyampaikan persoalan ini di rumah jabatan Bupati Melawi yang diterima oleh Ketua DAD Melawi Kelusen sekaligus menyampaikan pernyataan sikap. Kami atas nama masyarakat daya menyatakan satu, mengutuk keras perbuatan biadab main hakim sendiri oleh oknum anggota TNI yang semestinya melindungi dan mengayomi masyarakat. Kedua, meminta kepada panglima TNI dan kepada staf TNI yang kata darat untuk memproses oknum anggota TNI tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum adab yang berlaku di kewatan Melawi. Tiga, meminta kepada panglima TNI agar markas kompi senapan A dan api dukungan Melawi dipindahkan karena sering terjadi tindakan arogansi dan penumpulan oleh anggota kompi senapan A terhadap masyarakat yang melintasi konflik liter tersebut. Empat, meminta kepada panglima TNI dan kepala staf angkatan darat agar anggota kompi senapan A tidak melakukan kegiatan olahraga bersama dan latihan baris berbaris di jalan meraya umum karena dapat mengganggu ketotipan umum dan harus selalu ngintas dan mencegah tindakan arogansi dari anggota kompi senapan A kepada masyarakat. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dan meminta poin dua untuk segera disikapi dalam tempo tujuh hari. Komandan Korem 121 ABW Brigjen Ten Ironi sangat menyayangkan kasus ini bisa terjadi. Menurutnya kejadian seperti ini sangat tidak dibenarkan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga korban dan memastikan akan mengambil tindakan tegas atas persoalan yang terjadi. Pihaknya juga bertanggung jawab atas kejadian ini di mana kedua anggota TNI yang diduga melakukan penganiayaan ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Keputusan dari tim yang dihubung kegiatan saya terima kasih. 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 Terima kasih.